Mohon isin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasannya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke tiga partai. Disini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tangkapannya Pak Menko. Terima kasih. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Terkait dengan Mahfud MD dapatkan informasi terkait aliran dana kasus dugaan korupsi menara BTS. Dan inilah Breaking News di Tribun Lampung selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus PLT Menteri Komunikasi dan Informatika, yakni Mahfud MD, mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi ihwal aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan menara Base Transiver Station atau BTS 4G mengalir ke tiga partai politik. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait dengan informasi aliran dana ke parpol tersebut. Proyek pembangunan menara BTS 4G itu diduga dikorupsi dan melibatkan Menkom Info Non Aktif Joni G. Pelate. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah berjalan sejak 2006, namun baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020. Mahfud mengungkapkan, ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021 lalu, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022 dengan alasan pandemi COVID-19. Untuk diketahui Joni G. Pelate yang juga politisi partai Nasdem, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kom Info tahun 2020 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung kun tadi mengungkapkan, pendetapan tersangka terhadap latihan terkait memenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai Menteri. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Saya mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 400, 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun gitu. Tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu tidak jadi barang juga. Nah itu. Bagaimana selanjutnya nanti? Nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus. Karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon isin konfirmasi Pak Menko. Ini ada info beredar bahwasannya aliran dana dugaan korupsi. PDS 4G ini mengalir ke tiga partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasudem. Ini mohon tangkapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut, kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK, kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret, untuk menyelidiki ini. Tetapi, kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, dok. Ada lagi? Yuk. Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo oleh dua satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga pala-pala integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya dari telahnya sampai 2024. Apakah itu semuanya tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Women Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar, apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Sudara, Kominfo ini proyeknya banyak sekali. Dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini. Sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Sudah sekalian, sebelum saya menjadi PLT, Pemerintah melalui TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden, itu telah menetapkan 4 pejabat eselon 1. Dua pejabat eselon 1A, yang dua eselon 1B, yang SK-nya sudah keluar sebagai kepres sebelum saya diangkat menjadi PLT Menteri. Nah, hari ini saya melantik. Bukan menggusur, karena ada yang menulis, membabat menggusur, tidak ada, tidak ada yang baru. Ini dari Presiden. Sebelum saya ke sini, sudah ada kepresnya. Oleh sebab itu, tadi kepresnya sudah dibacakan. Itu sudah lama sebelum ini. Saya tadi sudah menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya normatif, sekaligus, filosofis, dan psikologis. Berdasar aturan perundang-undangan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya menyampaikan 5 hal khusus untuk kehadiran saya sebagai PLT di sini, mengapa? Karena saya menjadi PLT itu karena ada satu peristiwa hukum. Sehingga, harus diangkat seorang PLT dan kebetulan Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkom Info sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semuanya. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya, Motiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Motiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!